Intro Saudara kita buka kompas jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Kediri. Untuk mempersiapkan normal baru atau new normal, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mencanangkan para siswa SMP dapat bersekolah setiap satu minggu sekali. Selain menerapkan protokol kesehatan, nantinya setiap kelas hanya diisi 10 siswa secara bergantian setiap hari. Seluruh SMP negeri di Kabupaten Kediri kini tengah mempersiapkan sejumlah program pembelajaran selama penerapan normal baru atau new normal mendatang. Seperti di SMP Negeri Satu Ngasem yang sudah mulai membuat penjatualan guru pengajar. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mencanangkan para siswa SMP dapat bersekolah setiap satu minggu sekali. Pembatasan jumlah siswa sebanyak 10 orang setiap satu kelas selama satu hari juga akan diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kalau nanti memang diterapkan untuk new normal sehingga tidak muncul paparan COVID gelombang kedua mungkin yang terlebih besar, kami rencanakan untuk masuk itu satu minggu atau satu bulan sekali pertingkat. Sehari itu satu kelas, satu tingkat misalnya kelas satu saja dengan tempat duduk diatur protokol COVID-19 sehingga mungkin satu kelas itu hanya diisi 10-15 anak sehingga semua ruangan itu digunakan dan diajar oleh semua guru. Jadi guru tidak ada pembatasan ini untuk gelas satu, guru kelas dua, guru bidang studi, tidak ada. Nah pada saat bertemu itu selain memberikan penjelasan juga memberi tugas. Nah pada bulan berikutnya, satu bulan berikutnya anak-anak mempertahankan tugas-tugas yang telah diberikan.